kini dikenal sebagai peramal Boyu dulu pernah bekerja di bidang desain interior tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya cukup sering membuat ramalan-ramalan mengebohkan sosok Boyu atau Ace Cuaria Cuhana bukan sosok asing di layar televisi mulai dari ramalan yang membuat gaduh soal Jokowi Lengsen hingga fenomena alam langit terbelah tidak itu saja Boyu juga cukup saing meneramang kehidupan selebriti tanah air netizen juga banyak menyebut jika ramalannya termasuk jarang bereset keberanian wanita kelahiran Salat 37 Maret 1974 ini untuk menyebut inisial hingga nama sempat membuat dia dipolisikan ketika meramal Jokowi Lengsen dikutuk dari laman pribadinya wanita yang pernah mengalami mati suri ini mewarisi darah paranormal dari kakek dan neneknya dimana kakeknya yang seorang paranormal terkenal saat itu terus menembingnya karena melihat Boyu sudah memiliki bakat itu sejak kecil sebagai anak seorang TNI semasa kecil Boyu sering berpindah tempat tinggal mulai dari Salatiga tempat kelahirnya pindah ke Yogyakarta Magelang dan akhirnya kembali ke Salatiga saat sudah remaja sebelum menjadi paranormal seperti dikenal saat ini Boyu pernah bekerja di bidang desain interior hingga membuka usaha yang tak jauh dari bidangnya itu kayu ukir jepara dan desain interior sayangnya usaha yang dirintis dari nol itu tak berjalan pancar setelah berulang kali mencoba Boyu pun akhirnya menyerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton